Rekaman kamera pengawas menunjukkan sebuah kendaraan militer Israel sengaja menabrak dua jasad warga Palestina yang sebelumnya ditembak oleh kepolisian perbatasan Israel pada hari Senin. Rekaman yang diabadikan dari kota Tul Karem itu menunjukkan dua pria berpakaian dengan warna gelap jatuh dan terdengar beberapa kali suara tembakan. Usai dilindas, salah satu korban dibawa dan dipindahkan ke pinggir jalan. Sementara korban lainnya dibiarkan di lokasi kejadian dan dilindas sebanyak dua kali. Sebelumnya di lokasi yang sama beberapa warga Palestina terlihat berlarian dan terjadi penembakan. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan tiga warga Palestina telah ditembak mati oleh pasukan Israel. Sementara polisi perbatasan Israel menyatakan pasukan komandonya mengerbak Tul Karem untuk menangkap seorang militan.